dan oke lampu sudah nyala ini oke berhasil tanpa mengeluarkan biaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke jumpa lagi pemirsa semuanya dengan channel saya oke ini malam hari iseng iseng saya mau coba servis sebuah lampu philip ini barangkali masih bisa diservis lumayan tidak beli lagi karena untuk lampu merk philip biasanya harganya lumayan mahal karena sudah terkenal dan kualitasnya lebih bagus oke ini lampu mati total ya tidak nyala ini lumayan keras ini untuk dibukanya susah oke seperti ini ya oke untuk lebih mudah lagi untuk menentukan apakah lampu lightnya atau rangkaian power supplynya yang rusak kita bisa menggunakan BL tester nanti kita tes lightnya ini supaya kita tidak perlu melepas lamp ini kita kasih kawat ini soketnya ya seperti ini kita kasih kawat oke seperti ini dan kita siapkan backlight testernya atau light testernya ini light tester otomatis ya oke kita balik ini jelas sekali yang rusak adalah lampu lightnya kita balik balik juga tidak hidup ini oke langsung kita bongkar saja oke oke cuma berapa light ini 1,2,3,4,5,6 6 buah light oke kita tes memang tidak nyala ya kita cari light mana yang mati ini biasanya tidak semuanya mati coba kita balik oke lampu ini nyala sangat terang ini juga nyala 2,3 nyala dan 4 nyala dan 4 nyala ini tidak boleh ditekan ini ya cb-nya agak mengelupas kita kasih dasar dulu ke sangat silau ini nyalanya 23 nyala dan ini satu lampu nyalanya redup tidak silau sepertinya ini yang bermasalah dan ini mati ini berarti ada dua buah lampu yang ini mati yang ini nyala redup ini masalahnya cuman disini ini lampu ini sebaiknya diganti yang baru namun karena saya tidak ada persediaan jadi saya kasih solusi untuk menghidupkannya saja ini bisa kita jumper kita pasang kabel disini ataupun kita solder langsung saya akan coba untuk mengelupas PCB nya ini kita kupas ya cukup seperti ini nanti kita kasih T0 oke ini sama saja mengganti lampu LED dengan jalur ya kita ganti jalur langsung atau kita jumper menggunakan solderan jadi yang berfungsi nanti hanya 4 lampu ini saja dan tidak masalah karena untuk adapternya ini biasanya menggunakan sistem otomatis untuk mendeteksi berapa bebannya namun sebaiknya tetap kita ganti ya karena ini dalam video ini cuman menerangkan bahwa kita bisa kasih solusi tanpa mengganti lampu langsung kita solder saja ini PCB yang sudah kita kerik tadi atau kita kelupas oke sudah kita solder seperti ini oke seperti ini kita lihat ya ini jalur lampu LED nya kita sambung langsung sekarang hasilnya seperti apa kita tes pakai tes LED kita tes pakai LED tester dan nyala ya sangat terang oke sudah menyala sekarang kita pasang ke mesinnya ini atau ke power supply nya ya seperti ini ini sudah kita pasang dan kita pasang tutupnya nanti kita lem ini belum kita lem kita coba dulu ya nanti kalau sudah 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 jadi langsung kita lem kita colokin di sini dan oke lampu sudah nyala ini oke berhasil tanpa mengeluarkan biaya tanpa mengganti lampu nya kita cukup menyuldir saja atau menjumper saja oke cukup sekian video saya untuk kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh